Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cipta Garya terus mendukung pengurangan dan pengelolaan sampah baik melalui upaya struktural dengan membangun infrastruktur persampahan. maupun upaya non-struktural yakni mendorong perilaku hidup bersih dan sehat untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Melalui infrastruktur persampahan Kementerian PUPR Dukung Gerakan Indonesia Bersih Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya Dirjen Cipta Karya melalui Kepala Balai PPW Kalimantan Tengah Yanwar Setonugroho serahkan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk program dan kegiatan pembangunan TPA di Desa Rikut Jauh, Kecamatan Dusun Selatan. Penyerahan bantuan dihadiri Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri, Wakil Bupati Barito Selatan Ati Judir, dan Kepala BLH Barito Selatan Edi Kristianto pada Kamis 14 Oktober 2021. Selain itu diserahkan juga beberapa program untuk sarana-prasarana sandes di 10 desa, sarana dan prasarana program sanimas di 3 lokasi, sarana-prasarana TPS 3R yang berlokasi di desa Mabuan, program PAMSIMAS ketiga di 7 desa, dan penyerahan kendaraan roda 4 truk tinja, kendaraan roda 3, alat angkut sampah untuk TPS. Menurut Kementerian PUPR, melalui Dirjen Cipta Karya, Kepala Balai PPW Kalimantan Tengah, Yanwar Seto Nugroho, mengatakan, pihaknya turut berperan aktif dalam pengurangan dan pengolahan sampah, baik melalui program reguler maupun program khusus. Pembangunan infrastruktur berupa tempat pemprosesan akhir TPA, regional TPS 3R, sanitasi berbasis masyarakat atau sanimas, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan instalasi pengolahan lupur tinja atau IPLT. Bupati Berkeselatan Ediraya Samsuri mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR Cipta Karya yang sangat mendukung gerakan Indonesia bersih dan beberapa program prasarana, baik kegiatan pembangunan TPA, sarana-prasarana sandes, sarana dan prasarana program sanimas, sarana-prasarana TPS, dan menurut orang nomor satu, di bumi dahani-dahana ini tidak hanya terkait permasalahan buang sampah pada tempatnya, namun merupakan bagian dari gaya hidup bersih dan sehat. Di samping edukasi dan hibawan, tetapi juga perlu peraturan dan penegakannya yang tegas, terkait larangan membuang sampah sembarangan. Pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan manusia dipengaruhi empat komponen utama, yaitu 40% dari kondisi lingkungan, 30% dari perilaku hidup, 20% pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika atau keturunan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di dalam setiap pengelolaan persampahan memiliki acuan sanitary landfill dan kontrol landfill. Dengan metode sanitary landfill, sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan, dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk untuk mencegah berkembangnya bibit penyakit serta ramah lingkungan. TPA ini mungkin ke depannya bisa saja, tapi kan tadi direncanakan umur TPA-nya bisa tambah sepuluh kekung. Jadi ini tergantung dengan operasionalnya. kalau direncanakan dengan sanitary landfill, usia tersebut bisa. Jadi kalau ternyata nanti tetap open dumping atau apa, itu akan memperpendai usia TPA. Padahal seharusnya kita 10 tahun, jadi mungkin bisa 5 tahun, bahkan mungkin kurang. Jadi ya, harapan kami ya operasionalisasinya yang baik saja. Jadi tentu kita bisa mencapai tujuannya. dan juga ini dari sumbernya juga kalau bisa dikurangi sampahnya. Tadi ada TPA-nya, Pak. Jadi timbulan sampah sudah diseleksi dari awal, jadi begitu yang sampai ke sini, ya hanya sisa-sisanya saja atau residu-residunya. Bisa memperpanjang lagi umur TPA. Dan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat di tempat yang berbicara terangkap. Terkait satu lagi, Pak. Tadi saya sampaikan waktu sembutan tadi, Pak. Terkait bantuan alat berat lagi di TPA ini, Pak. Lu gimana? Ya, ada-ada wacana terkait dengan revisi lagi. Nah mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan di akhir tahun ini. Ya, didoakan saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ini bisa dimanfaatkan dan baik oleh seluruh masyarakat Kementerian Peselatan, terutama untuk kita meningkatkan kebersihan kota dan juga memanfaatkan sampah yang baik karena ini sesuai dengan program Pemerintah Pusat dari Pak Presiden sampai Pak Pemudu, bagaimana kita memanfaatkan TPA ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga pembangunan ke depan kita siap untuk membangun lagi. Semoga ini bisa kita dapatkan Adi Kura di Pemudu dan Pemudu Selatan. Sekali lagi, terima kasih pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat yang memberikan fasilitas dengan baik di mana untuk kelengkapan infrastruktur pembangunan di Banyakan Selatan. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah Ari Mampas melaporkan.